SKPT lelang ini sangat penting karena kalau tidak ada SKPT lelang dari BPN Badan Pertahanan Nasional maka lelang tidak boleh dilaksanakan Nah kemudian syaratnya lelang apa? Yang pertama uang prestasi, jadi uang prestasi itu pingkar janji Kemudian adanya SKPT lelang oleh BPN SKPT lelang ini sangat penting karena kalau tidak ada SKPT lelang dari BPN Badan Pertahanan Nasional maka lelang tidak boleh dilaksanakan Kenapa kok seperti itu Pak Jun? Karena di SKPT lelang tadi itu disebutkan bahwa krediturnya siapa? Ya krediturnya siapa? Itu disebutkan Contoh tadi sudah tercesi krediturnya yang tadinya BPN sudah beralih menjadi punya OK Asset Maka OK Asset boleh mengajukan lelang Nah ternyata sama Bapak Ibu ketika mau dimacet Bapak Ibu ajukan blokir disiapin perkara macet Jadi terblokir terus asetnya Sehingga OK Asset tidak bisa mencatatkan di BPN bahwa krediturnya sudah berubah dari BTN kepada OK Asset Karena ada blokir maka nama debiturnya krediturnya di BPN tidak bisa berubah Tetap BTN terus karena ada blokir Bapak Ibu Ketika OK Asset mau mengajukan SKPT lelang disitu disebutkan sama BPN bahwa krediturnya adalah BTN OK Asset maksa bahwa sudah dilakukan CSI Tapi ada blokir sehingga tidak boleh tercatat Nah mendasari itu maka yang boleh melakukan lelang tetap BTN Sehingga OK Asset tidak bisa melakukan lelang Ada mendapatkan kejadian seperti itu? Ada. Sudah terlanjur dilakukan CSI Ternyata ada gugatan Sehingga tidak bisa beralih krediturnya Mendasari itu maka biasanya surat pemberitahuan kalau itu tercesi Itu disampaikan kepada debitur setelah Setelah proses pencatatan peralihan kreditur itu selesai di BPN Takut ada blokir Jadi saran saya bagi yang sekarang itu macet Macet Kalau bisa Anda siapin perkara Sehingga bisa memblokir sertifikat yang ada di BPN Kalau ada CSI ada apa tidak bisa tercatatkan nantinya Kemudian selanjutnya syarat lelang selanjutnya itu adanya KJPP Kantor jasa penilai publik Untuk apa Pak? Untuk menentukan limit lelang Jadi kayak punya Bu Kim ini menyatakan nilai asetnya 10 miliar Posisinya ada di Bandung Nah tapi Di lelang hanya 3 miliar Kok bisa hanya 3 miliar? Pasarannya kan 10 miliar Yang ngomong 10 miliar itu kan mulut kita Bukti kalau 10 miliar apa? Kita butuh bukti bahwa nilai aset itu betul-betul 10 miliar Di nilai aset itu ada 3 Satu nilai bangun baru Yang kedua nilai pasar Yang ketiga nilai likuidasi Bank itu boleh mengajukan lelang minimal nilai likuidasi Kalau nilai pasar sudah pasti Lelang pertama biasanya nilai pasar Nilai lelang kedua nilai likuidasi Yang ketiga pasir utang Yang keempat biasanya utang min 10% Setelah itu biasanya tergantung dari kebijakan bank masing-masing Jadi saran saya bagi teman-teman yang sudah macet Lakukan langkah-langkah seperti itu Siapin perkara, siapin gugatan Seperti itu